Assalamualaikum pemirsa, kali ini saya ada servisan TV LED Panasonic dengan kerusakan mati total, ini kalau Panasonic biasanya disini ada lampu indikatornya dan ini tidak nyala ya, kita colokin tidak nyala sama sekali disini kita lihat untuk serinya 24G, 302G, 24 inch kita bongkar TV nya oke langsung saja kita lakukan pengecekan tegangan di skala DC volt seperti ini, ini adalah elko primernya disini harus ada tegangan 300 volt DC oke sudah masuk tegangan 300 volt nya, normal disitu terukur 308, tidak masalah masih normal kemudian di sekundernya ya, tadi di primernya di sekundernya ini disini ini letak tegangan 12 volt dan prop hitam kita letakkan di ground kita cek disini dan tegangan 12 volt sudah masuk normal dan selanjutnya kita tes di tegangan 5 volt nya disini nah ini tidak ada tegangan ya ini disini di input LDO atau step down nya juga tidak ada tegangan berarti kalau tegangan 5 volt nya tidak ada otomatis untuk tegangan 3,3 volt dan juga tegangan v-core 1,2 volt juga tidak ada karena diambilnya dari tegangan 5 volt ya kosong semua kita cabut dulu stackernya oke kerusakannya di tegangan 5 volt yang hilang cara mencari pertama kali adalah dengan mengecek jalur tegangan 5 volt tersebut apakah core slate dengan ground atau short kita gunakan buzzer kita cek di jalur 5 volt nya dengan ground ya oke terjadi short di jalur 5 volt nya kita balik pun akan short dan kita coba dengan menggunakan multitester analog dan untuk mengukur short jalur ini prop merahnya yang di ground bukan prop hitamnya ya tapi prop merah kalau terjadi short jalur maka jarum akan bergerak mentok oke ini sepertinya memang short jalur 5 volt ini ini karena dibalik pasti sama ya impedansinya ya kalau terjadi short oke sudah bisa dipastikan bahwa ini terjadi short jalur di 5 volt dan cara yang cepat adalah kita gunakan MBR untuk melacaknya karena kalau tanpa MBR kita akan kesulitan untuk mengetahui apa yang short kapasitor atau ke ICLDO dan lain-lain jika menggunakan MBR akan cepat kelihatan oke kita gunakan tegangan 3 volt dulu ya untuk menyuntik tegangan di jalur 5 volt jangan terlalu besar yang kita besarkan adalah ampere-nya ampere-nya kita fullkan dan prop hitam MBR kita capitkan di ground pastikan sudah sempurna capitannya untuk prop merahnya kita sentuhkan di jalur 5 volt-nya ini yang paling mudah di sini kita perhatikan nanti jika ada komponen yang terbakar atau hangus atau ngebul itulah yang corset kita lihat ada yang ngebul kita lihat di sini ya sebelah sini ada kapasitor ngebul ini kapasitornya kita lepas dulu untuk kapasitornya oke ini kapasitornya setelah kapasitor kita lepas kita cek lagi apakah masih terjadi short jalur di 5 volt oke sudah tidak terjadi short jalur buzzer tidak berbunyi kalau dibalik tentu saja bunyi sebentar ya kita pastikan menggunakan tester analog prop merah di ground oke bergerak sedikit ini normal imbedansi normal ini oke kita coba cek tegangan 5 volt-nya apakah sudah hadir untuk sementara tanpa kapasitor yang short ini sebenarnya tidak diganti juga tidak masalah tapi nanti kalau memang sudah jadi kita ganti oke sudah kita colokin kita cek di sini dan sudah hadir 5,1 tegangan 5 volt sudah ada oke kita lihat untuk penampakan layarnya sepertinya ini tv-nya sudah on dilihat dari BL-nya sudah hidup ini oke sudah hidup sudah ada tulisan tidak ada sinyal oke demikian caranya untuk mencari short di jalur 5 volt secara cepat ya hanya satu kapasitor kecil yang short semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati